Intro India adalah sebuah negara di Asia dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia. Dengan populasi lebih dari 1 miliar jiwa dan pertumbuhan penduduk yang terus meroket, India di gadang-gadang akan menjadi sentral pertumbuhan ekonomi yang paling masif. Namun, isu kesenjangan sosial yang terjadi di sana sangatlah kontras dengan apa yang dipicarakan oleh dunia. Ditambah, dengan mayoritas penduduk India yang menganut faham status sosial berkasta, membuat kesenjangan sosial ini semakin tampak secara jelas. Balram adalah seorang anak yang terlahir di keluarga kasta rendah yang tinggal di sebuah daerah pinggiran. Di usianya yang masih anak-anak, Balram bisa dibilang sebagai anak yang cukup pintar. Dia mampu menulis dan membaca huruf latin dengan fasih dibanding teman-teman sekelasnya. Bahkan, guru sekolahnya pernah menjelaskan akan ada satu generasi langka yang akan terlahir di sebuah hutan yang rimba dan hewan langka itu adalah white tiger. Dia menganalogikan Balram, layaknya seekor harimau putih. Balram tinggal bersama beberapa anggota keluarganya yang jumlahnya cukup banyak. Namun demikian, untuk menghidupi kebutuhan keluarganya, neneknya yang bernama Kulsum memiliki pribadi yang kolot, licik, membuat ayah Balram harus bekerja keras, mengayuh sepeda sebagai penarik beca, dan tak kena lelah. Sampai-sampai suatu ketika, ayah Balram terkena sakit TBC hingga ayahnya meninggal, akibat tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang cukup baik di kampungnya. Tidak ada lagi yang bisa mencukupi kebutuhan keluarga setelah ayah Balram meninggal. Mau tidak mau, Balram dan kakaknya Krisan harus ikut banting tulang bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga. Akibatnya, Balram terpaksa harus putus sekolah demi menjadi seorang pemecah aram. Balram dan Krisna bekerja di sebuah kedaita yang sama. Satu yang membedakan mereka adalah Balram memiliki ambisi untuk sedikit lebih unggul dan berani mengambil cara yang berbeda. Dia tidak mau selamanya menjadi seekor ayam yang selalu berada dalam kandang, yang tidak pernah mencoba keluar kandang, dan rela menerima nasib yang telah dituntukan untuknya. Balram ingin merdeka, dia ingin melawan dunia, dan bebas. Pada suatu kesempatan, dia melihat Tuan Tanah yang kaya raya sedang mengunjungi desanya. Dia terkesima melihat anak bungsu Tuan Tanah yang baru saja pindah dari Amerika. Dari kebiasaannya yang sering menguping obrolan pelanggan kedai teh, dia mendapatkan kabar bahwa Ashok, si putra Tuan Tanah, sedang membutuhkan sopir pribadi. Tidak mau kehilangan kesempatan, Balram memutuskan melamar pekerjaannya untuk menjadi seorang sopir pribadi. Dengan tekadnya yang bulat, dia pun memutuskan untuk belajar mengumudi dengan modal yang didapat dari neneknya. Berkat ketekunannya, kini Balram berhasil lulus dari kursus mengemudi. Ia langsung meluncur ke rumah Tuan Tanah untuk melamar pekerjaan. Balram berhasil mendapatkan pekerjaannya sebagai sopir cadangan. Setelah sebelumnya, dia berdebat dengan sekuriti yang mengusirnya saat melamar pekerjaan di rumah orang tua Ashok. Namun rupanya, untuk bisa bekerja pada seorang konglomerat bukanlah hal yang gampang. Selain harus melewati serangkaian tes, keluarga Balram pun harus ikut dicek asal-usulnya dengan tujuan jika pada suatu saat Balram melakukan hal-hal yang aneh, maka keselamatan keluarganyalah yang akan ikut terancam. Perilaku Balram terkesan menjelat sang majikan. Ia akan melakukan apa saja demi menyenangkan sang majikannya, Ashok. Dia selalu mencari perhatian pada majikannya, namun Tuan Besar memperlakukan Balram secara semena-mena tanpa memikirkan perasaan dan tugas utamanya yang hanya sebagai sopir. Sesekali Ashok melindungi Balram dari perbuatan ayahnya dan kakaknya yang semena-mena pada Balram. Di kesempatan lain, Kishan sesekali menjenguk Balram untuk sekedar mengetahui keadaan Balram. Namun kedatangannya ini, rupanya tak bukan, adalah suruhan dari neneknya Balram agar dia segera mengirimkan uang hasil upah kerja pada Tuan Tanah. Beberapa bulan bekerja pada Ashok, rupanya kurang memuaskan Balram yang terobsesi menjadi sopir. Nyatanya, kini dia hanya melakukan tugas-tugas mengurus rumah. Dia mulai mengamati keseharian Ram, si sopir utama keluarga Ashok. Dia ingin sekali untuk mengungguli Ram yang sudah 20 tahun bekerja pada keluarga Ashok. Dia berdoa pada dewa agar bisa bersaing mendapatkan hati tuannya. Suatu waktu, Balram mendapati Ram yang berperilaku tidak biasa. Dia sering menghindar saat makan bersama-sama pekerja Tuan Tanah. Pada suatu pagi, Balram mendapati Ram pergi diam-diam keluar dari mes. Dia penasaran dengan apa yang akan dilakukan Ram sepagi buta ini. Balram terus membuntung tiram sampai pada suatu tempat. Rupanya Ram masuk ke dalam sebuah rumah ibadah. Haripun berganti, Balram kali ini sedang membersihkan beberapa furniture rumah. Di ruang sebelah, tampak keluarga besar Tuan Tanah sedang berdiskusi dengan salah satu petinggi partai. Ternyata Tuan Tanah sedang berusaha menyonggok pemimpin partai agar salah satu usahanya bisa diberikan akses dan kemudahan. Seperti kebiasaan sebelumnya, Balram ikut menguping pembicaraan ini. Dia pun mulai faham bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, maka tekad dan usaha harus dikerahkan bagaimanapun caranya, baik ataupun buruk. Untuk urusan bisnis, Ashok harus melakukan beberapa perjalanan ke ibu kota. Kabar ini sampai pada Balram yang terus menurus dengan kebiasaan buruknya yang suka menguping. Namun kali ini, dia tidak mau kehilangan kesempatan emas ini untuk menjadi super pribadi Ashok. Dia pun mulai mengintimedasi Ram yang merupakan supir utama keluarga Ashok yang sudah dia anggap seperti keluarga sendiri. Sadar tuannya tidak menyukai pekerjanya, memiliki perbedaan keyakinan dengan dirinya, Balram pun mengedukan Ram pada banjikannya yang berbuah pemencatan Ram dari tugasnya sebagai supir utama keluarga. Balram dengan tugas baru menjadi supir satu-satunya di keluarga Ashok. Dia tersenyum lebar dengan pencapaian cita-citanya sebagai supir pribadi Ashok. Perjalanan bisnis pun dimulai. Rupanya safari bisnis ini tidak dilakukan Ashok seorang diri. Dia ditemani istrinya, Pinky, dan kakaknya yang bernama Mahesh. Balram terlihat gerang dengan tugas barunya ini, menyusuri ibu kota dan lingkungan baru. Mereka sampai di apartemen tempat mereka tinggal. Balram pun membantu majikannya dengan senang hati, walau sering mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari Mahesh kakaknya Ashok. Namun demikian, Balram tetap menahan emosinya dan tetap memandang Mahesh sebagai kakak majikannya yang harus turut dihormati. Balram sendiri tinggal di basement berdekatan dengan tempat parkir mobil, gabung dengan parsopir lainnya. Kamar yang gelap lagi lembab cukup baginya untuk sekedar melepas lalah. Di keesokan harinya, mereka kembali melakukan perjalanan mengunjungi beberapa kantor pemerintahan. Dari satu kantor ke kantor lainnya dengan teliti mereka datangi dari pagi hingga menjelang malam. Balram memahami sesuatu, bahwa untuk menjalankan bisnis perlu koneksi dan relasi yang cukup luas. Hal ini membuat dirinya semakin kagum pada sang majikan. Tibalah pada suatu waktu, Balram mendampingi Ashok ke suatu tempat. Memperlakukan Balram layaknya seorang teman. Ashok yang berlatar belakang lulusan Amerika tentu memiliki pemikiran terbuka dengan pandangan status sosial kasta. Dengan santainya, dia bisa mengajak Balram bermain dan bercanda bersama. Membuat Balram semakin loyal terhadap tuannya ini. Di setelah-setelah pekerjaannya, kadang Balram menghabiskan waktu dengan nongkrong bersama teman-temannya sesama sopir. Namun temannya ini melontarkan candaan tentang ibu dan saudara perempuannya yang tidak bisa diterima oleh Balram. Dia pun memilih pergi meninggalkan mereka. Dia tidak terima, keluarganya direndahkan. Dia pun pindah mencari tempat tidur lain, jauh dari kamar teman-temannya. Kali ini Ashok diperintahkan ayahnya untuk mengunjungi salah satu sana keluarganya di desa yang ternyata jarak kampungnya itu tidak jauh dari kampung halaman Balram. Tentu saja momen ini dimanfaatkan oleh Balram untuk pulang menemui keluarga besarnya. Sementara tuannya berkumpul bersama koleganya, Balram pun pulang mengunjungi nenek menggunakan mobil milik Ashok. Ada kebanggaan tersendiri di kampungnya jika seseorang bisa bekerja pada orang yang derajat dan martabatnya lebih tinggi dibanding mereka. Namun kedatangan Balram kali ini membuat dirinya kecewa. Ternyata neneknya telah menjodohkan Balram pada seorang gadis agar dia bisa segera menikah. Balram menentangnya. Masih banyak mimpi yang ingin dia capai. Lalu Sin pun beralih pada Balram yang duduk bersama Pinky. Pinky berusaha membuka pikiran Balram yang sejatinya memiliki pribadi yang pintar. Pinky yang sama-sama pernah tinggal di Amerika memiliki pemikiran yang sama dengan suaminya yang terbuka tentang strata sosial. Dia cukup simpati dengan kepintaran Balram namun karena kurangnya wawasan seharusnya Balram bisa menempuh kehidupan yang lebih baik dari sekedar menjadi seorang supir. Namun Balram tetap bersikukuh dengan cita-citanya sebagai supir pribadi dan pelayan untuk Ashok dan Pinky. Untuk menyenangkan hati sang majikan, Balram mulai merapikan diri. Dia membeli pasta gigi untuk pertama kalinya. Bahkan dia juga membeli beberapa potongan baju untuk memperbaiki penampilannya. Ternyata hari ini adalah hari ulang tahun Pinky. Dengan suka cita dan penampilan barunya, dia memberikan selamat kepada sang majikan perempuan. Dia pun mendampingi kedua tuannya ini untuk berpesta. Sepulangnya dari pesta, Ashok dan Pinky meracau karena mabuk setelah berpesta semalaman. Pinky meminta Balram untuk bertukar posisi agar dia bisa mengemudi. Balram sempat menolak karena ini akan membahayakan keselamatan tuannya dan juga dirinya. Namun, dia meyakinkan Balram dengan cara meninggalkannya di tengah jalan. Akan tetapi, ini hanya sebuah lelucon yang dilakukan oleh Pinky. Dengan senyuman lebar, Balram kembali menaiki mobil yang kini dikendarai oleh Pinky. Di dalam mobil, kegilaan Pinky dan Ashok semakin menjadi. Dan tak lama setelah itu, mobil mereka menabrak seorang anak hingga anak itu tidak sadarkan diri. Mereka panik. Ashok mencoba menghubungi polisi dan bantuan namun dilarang oleh Balram. Dia sadar betul di tempatnya meminta pertolongan hanya akan mempersulit keadaan. Dia kembali menenangkan kedua majikannya itu dan meyakinkan mereka untuk segera pergi. Sementara itu di perjalanan, Pinky semakin merasa bersalah atas kecelakaan yang telah dia perbuat. Sesampainya di basement, Balram mencoba menghapus jejak yang tertinggal dari kecelakaan tadi. Ashok semakin resah pada korban yang ditabrak oleh istrinya. Namun lagi-lagi, Balram kembali menenangkan bahwa kejadian tadi bukanlah sepenuhnya kesalahan istrinya. Tidak seharusnya anak kecil berkeliaran pada waktu dini hari dan siapa juga yang akan melaporkan Pinky. Dia pun menyeru Ashok untuk segera pulang ke apartemennya untuk segera istirahat. Dengan penuh loyalitas, Balram berusaha menenangkan majikannya. Kesokan harinya, Balram dipanggil masuk ke apartemen Ashok. Rupanya di sana sudah ada Mahes dan Tuan Tanah, dan dia diajak untuk duduk bersama dengan Tuan Tanah, bersama dengan Mahes. Ternyata insiden semalam telah sampai kepada keluarga Besar Ashok. Diberikan padamnya selebar kertas dan dibacanya dengan lirik. Batin Balram tiba-tiba terhentak. Dia berusaha mencernai isi surat pernyataan yang dijelaskan pengakuan resmi untuk dilaporkan pada persidangan yang membuktikan bahwa dialah yang telah menabrak seorang anak-anak pada dini hari tadi menggantikan posisi Pinky menjadi seorang pelaku. Dengan surat ini, Balram dipaksa untuk menggantikan posisi Pinky menjadi seorang pelaku. Ashok mencoba membela, namun Mahes menentangnya untuk melapor sendiri pada yang berwajib dan menanggung resikonya sendiri dengan membiarkan istrinya ditahan. Ashok pun hanya bisa terdiam. Balram tidak bisa menolak karena dia juga diancam dengan keselamatan keluarganya yang ada di desa. Tampak perasaan yang berkecamuk dalam batinnya. Majikan yang selama ini diagung-agungkan malah membuatnya dalam posisi yang merugikan dirinya dan masa depannya. Dia tidak bisa melampiaskan kemarahan ini. Dia hanya bisa terdiam, menangis, sekaligus tersenyum. Hari-hari yang biasa dilalui dengan penuh senyuman, kini berubah menjadi duka. Dia lebih banyak menghabiskan waktu dengan murung dan menyendiri. Balram kembali mendapatkan panggilan dari bos besar. Ternyata mereka punya kenalan di aparat berwenang dan Pinky dinyatakan bebas dari tuduhan. Hal ini tentu membuat Balram tidak lagi dibutuhkan dan membuat bos besar memperlakukan Balram secara semena-mena. Pinky yang berada di sana sangat terganggu dengan kejadian ini. Atas apa yang telah diterima oleh Balram, keluarga besar Ashok memperlakukan dia seenak maunya. Tentu saja ini membuat Pinky marah dan tidak tahan lagi berada di tengah-tengah keluarga Ashok. Balram pun dibuat stres oleh perlakuan keluarga Ashok yang semena-mena. Dia sadar bahwa dia masih memiliki harga diri yang harus orang lain hormati. Dan saking kesalnya, dia pun melampiaskan amarahnya pada seorang tuna wisma yang dia temui di pasar. Kesokan harinya, Pinky menatangi Balram. Dia meminta Balram untuk mengantarnya ke bandara. Rupanya Pinky akan pergi ke Amerika. Di bandara, dia juga memberikan sejumlah uang yang dinilainya cukup banyak pada Balram. Saat di perjalanan, Pinky juga berpesan pada Balram bahwa kebebasan sepenuhnya ada di tangannya. Hal ini membuat Balram tersadar dengan apa yang selama ini dia cari, yaitu tidak lain adalah sebuah kebebasan. Sepulangnya dari bandara, Balram pun diinterogasi oleh Ashok dengan keberadaan Pinky yang pergi tanpa sepengetahuannya. Lagi-lagi, Balram yang kena getahnya. Namun kali ini dia melawan, dan dia pun pergi meninggalkan tuannya. Dua hari, Balram tidak mendapatkan kabar dari tuannya. Dia pun tidak enak hati dan kembali mengecek keadaan apartemen majikannya. Kini Ashok benar-benar berada dalam keadaan terpuruk. Balram yang tidak tega berusaha untuk membantu Ashok bangkit kembali dari kegalauannya. Dia mendampingi tuannya kemanapun Ashok mau. Balram berusaha menjadi pendengar yang baik. Menemani Ashok berdoa demi mengobati sakit hatinya. Hingga pada suatu saat, Mahis datang untuk mengatur perceraian Ashok dengan Pinky. Emosi Ashok kembali terpancing. Sebagai anak buah yang setia, Balram berusaha menenangkan Ashok. Namun balasan yang dia terima kali ini sangat mengecewakan dirinya. Kini Balram tidak tahan lagi dengan usaha yang selalu disiasiakan. Di lain kesempatan, Balram mulai mendapatkan masukan dari temannya sesama supir. Dia pun menyadari bahwa sewaktu-waktu, bisa saja dia didepak dari pekerjaannya. Untuk menghindari sesuatu yang buruk akan terjadi pada karirnya, kini dia mulai berani berhianat pada majikannya. Dia mulai menggelapkan biaya perbaikan mobil, menjual bensin dari mobil Ashok. Bahkan mobil majikannya ini dijadikan Balram sebagai kendaraan untuk menarik penumpang. Di suatu hari, Ashok akan melakukan perjalanan bisnis dengan membawa tas yang terlihat cukup berat. Namun, tiba-tiba dia teringat dengan handphone yang tertinggal di apartemennya dan tas itu pun dititipkannya pada Balram. Balram pun penasaran dengan isi tas itu dan dia pun mulai membukanya. Yang ternyata tas itu dipenuhi dengan setumpuk uang. Sekejap dia tergoda untuk mengambil beberapa halai saja. Namun, dia mengubur dalam-dalam hasrat jahatnya dan menyimpan kembali uang itu dengan rapi dan mereka pun berangkat. Tak disangka-sangka, rupanya Ashok menggunakan uang itu untuk memberikan suap agar ia terhindar dari kewajiban pajak. Beberapa kepentingan lain, tak bukan untuk melancarkan bisnis batu bara milik keluarga besarnya. Di sebuah lampu merah, tiba-tiba bayangan ayahnya muncul sambil berpesan pada Balram bahwa mencuri dari seorang penjahat negara tidaklah mengapa. Karena uang yang dikumpulkan Ashok sejatinya adalah uang hasil dari memeras rakyat-rakyat kecil di desanya. Persis seperti ayahnya dulu yang dimintai penghutan bulanan oleh ayahnya Ashok. Dia pun kembali kesal dibuatnya. Balram memukul batu demi melampiaskan amarahnya. Ditambah lagi, dia didatangi oleh salah satu keponakannya yang tak bukan suruhan neneknya agar dia bisa ikut bekerja bersama Balram. Anak itu datang dengan sebuah pesan dari sang nenek yang memintanya segera mengirimkan sejumlah uang. Dan neneknya pun mengatakan bahwa seorang gadis telah disiapkan untuk dinikahkan dengan Balram, mau tidak mau neneknya akan mengirimkan gadis itu kepadanya. Dia pun semakin kesal dengan situasi yang sedang dia hadapi, membuat semua kekesalannya semakin memuncak. Kali ini Balram telah menyusun sebuah rencana yang cukup berbahaya untuk dirinya dan keluarganya. Dia mengambil sebuah potongan botol dan menyimpannya di salah selajok mobil. Malam ini Balram akan mengantarkan Ashok untuk menemui ibu pemimpin partai yang tempoh hari memintanya sejumlah uang sebanyak 4 juta rupiah. Malam ini tidak seperti biasa, Balram memacu mobil bersama majikannya menembus hujan yang deras. Di tengah perjalanan, Balram menghentikan laju mobilnya. Dia berkilah pada Ashok bahwa mobilnya dalam keadaan bermasalah. Dia meminta Ashok untuk membantunya mengecek kondisi ban mobil supaya masalah mobil ini bisa segera diatasi. Namun yang terjadi selanjutnya, Balram malah menghujamkan ujung botol yang tajam itu di badan Ashok seketika Ashok pun nyaris tak bergerak. Dipastikan, dia tewas di tempat. Tanpa ada rasa sesal, Balram seolah-olah merayakan kebebasannya. Dia pun bergegas melarikan diri menuju Banglor bersama keponakannya. Dia berusaha bersembunyi selama satu bulan. Kini dia menjadi seorang buronan. Balram yang lugu telah berubah menjadi Balram yang ambisius dan licik. Dia tidak segan-segan untuk melancarkan segala tindakan dan usahanya untuk menjadi seorang penguasa. Dia mulai menyuap kepala kepolisian untuk terbebas dari jeratan hukuman. Hal itu didukung dengan wajahnya yang sangat pasaran bagi rakyat India yang hampir mirip dengan wajah orang India kebanyakan. Dia pun tidak segan menjatuhkan sebuah perusahaan travel dengan cara melaporkan pada polisi bahwa supir-supir di perusahaan yang dia laporkan memiliki pekerja dengan surat izin ke Dalwarsa. Sehingga perusahaan travel itu bangkrut dan di kemudian hari perusahaan itu diakuisisi oleh dirinya. Dan dia pun merubah nama perusahaan travel miliknya yang bernama The White Tiger. Dan film pun selesai. Film ini mengingatkan admin dengan film Joker. Dimana pemeran utama mendapatkan problematika kehidupan yang cukup rumit dihadapi. Berusaha memperbaiki keadaan namun selalu disalah artikan. Satu hal yang sangat jelas dari film ini, jika akan berbuat baik, sebaiknya lakukanlah secara tulus tanpa mengharapkan imbalan. Karena jika hanya mengharapkan balasan dari sesama manusia, hanya akan berakhir pada kekecewaan. Film yang dibintangi oleh periangkat Chopra ini diadaptasi dari sebuah novel yang berjudul sama Karangan Arafin Adiga. Panjang film kita akan melihat bagaimana kesenjangan sosial terjadi dan bagaimana Balram yang diperankan Adas Gurab mencoba bertahan meski keadaan tak selalu menguntungkan. Terutama saat Balram dipaksa untuk menyetujui surat pernyataan yang dibuat oleh Mahes. Membuat hati ini ikut merasakan keperihan yang dirasakan oleh Balram. Namun dibalik itu semua, ambisi itu sangat dibutuhkan demi kejayaan hidup seseorang. Namun tanpa moralitas, hal apa lagi yang bisa membedakan manusia dengan hewan? Jangan lupa subscribe. Terima kasih telah menonton!